...takunya kembali Undang-Undang Dasar 1945... ...menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlagu lagi... ...prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia... ...sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno pada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan... ...dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan Partai Agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan... ...yang didalamnya terdapat unsur komunis.